Swastiwan Genika, pemuda asal Purwa Negara Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah ini, sudah lima tahun menggeluti usaha produksi aksesoris beragam olahan kayu. Swastian menggeluti usaha aksesoris dengan bahan kayu setelah gagal menyelesaikan kuliah jurusan peternakan di Yogyakarta. Kini, setelah belajar mengulik beragam jodis kerajinan aksesoris kayu, Swastian berhasil memproduksi dan memasarkan produknya. Di bengkel kayu sederhana ini, Swastian dibantu ayah serta adik yang mengolah beragam jenis kayu limbah. Seperti kayu jati Belanda bekas palet maupun beragam kayu bekas. Bahan-bahan ini diolah menjadi beragam aksesoris dari mulai bingkai foto, box untuk album foto dan seterahan pengantin, serta beragam aksesoris lain seperti pas bunga, beragam jenis tempat lampu yang peruntukannya untuk aksesoris rumah, kantor dan kafe. Karena kayu unik, menurut saya, uniknya itu kayu kita nggak bisa tentuin kayu yang kayak gimana, terus ternyata setelah dipelajari kayu itu, ada susut muai, ada lingkar tahun, dan lain-lain itu. Untuk bisa membuat produk aksesoris olahan kayu, Swastian belajar dari ayahnya, Beda Sartono, yang telah berkecimpung dengan bahan kayu lebih dahulu. Usaha semakin berkembang setelah Swastian ikut menggeluti. Selain membantu proses pemasaran secara digital, Swastian juga mewarnai dalam menciptakan produk-produk kreatif yang bisa dipasarkan. Karena saya lahir zaman dulu ya, orang jadul, di mana teknologi untuk marketing sekarang sudah pakai HP dan segalanya, dan saya mungkin dianggap ketinggalan zaman, akhirnya untuk marketing saya pasrahkan ke anak-anak saya. Saya cuma mau membackup dari belakang, yang itu cuma dari produksi, teknis, maupun maintenance alat. Josep Pangestu Adiwiata, salah satu pegiat pemasaran usaha kreatif, menjelaskan pasar aksesoris kayu masih terbuka luas baik lokal di wilayah Banyumas, nasional maupun pasar internasional. Saat ini produsen terus melakukan inovasi produk dan juga menyiapkan sumber daya manusia untuk dapat memproduksi, sehingga tidak hanya memiliki produk yang berkualitas, tapi juga memproduksi dan memenuhi kebutuhan pasar. Itu tergantung juga dari sisi produsen juga ya, yang melakukan inovasi, melakukan adaptasi, dan segala macam. Untuk potensi pasar sendiri juga masih cukup luas, karena ya balik lagi sih, semua perlu proses. Kalau sekarang mungkin kita masih bicara pasar lokal, paling jauh mungkin ke luar pulau, tapi ya harapannya dan potensinya masih nggak terbatas sampai kita bisa ekspor sih. Berbagai aksesoris kayu yang ada saat ini, baik aksesoris rumah, seperti vas bunga dan tempat lampu, serta beragam produk bingkai maupun box kayu dijual antara 100 sampai 300 ribu rupiah. Meski jumlah permintaan belum besar, paling tidak pasar industri kreatif telah tumbuh dan dapat membantu rumah produksi tetap bertahan dan berkembang. Robi Sofuan Amin, Banyumas, Jawa Teng.